Intro Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan fonis terhadap 4 terdakwa anak berhadapan dengan hukum atau ABH dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP berinisial AA yang ditemukan tak bernyawa di TPU Talang Krikil, Palembang. Kempat terdakwa diketahui berinisial IS, MZ, MS, dan AS Terdakwa utama IS difoni 10 tahun penjara Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman mati Sedangkan terdakwa MZ, MS, dan AS difoni 1 tahun Putusan itu juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum kejari Palembang yang menuntut 5 hingga 10 tahun penjara Menanggapi fonis keempat terdakwa, kuasa hukum korban merasa kecewa Pihak keluarga korban berencana melakukan upaya banding melalui jaksa penuntut umum Ini sangat kecewa dengan putusan yang tersebut Karena sangat berbanding jauh tuntutan dari jaksa Jaksa sudah berani ambil sikap yang sangat kami apresiasi kemarin Bahkan tuntutan yang pertama itu hukuman mati, bidana mati kepada inisial IS Terus bidana 10 tahun dan 5 tahun Yang kami sangat sayangkan jika memang harus ada tindakan, upaya untuk rehabilitasi seperti itu Kenapa hanya cuma satu tahun? Itu yang pertama Yang kedua, mereka beropasi itu terbukti untuk menyatakan mereka melakukan kejahatan melalui Dan kita semua sama-sama dengarkan kejahatan apa yang mereka lakukan Bahkan orang tuanya pun tidak ada yang meminta maaf sama korban Mereka memikirkan demo, onar, dan lain-lain Kami benar-benar salah kecewa dan menyayangkan sikap banding Kami berharap jaksa mengambil sikap untuk banding Sebelumnya, siswi SMP ditemukan dalam keadaan meninggal Di area TPU Talang Kerikil, Palembang pada 1 September lalu Siswi berusia 13 tahun tersebut diduga menjadi korban pembunuhan Saat ditemukan, korban mengenakan pakaian olahraga dan terkapar di samping TPU Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!